Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian OPR boleh dikakalkan pada 2.75% jika, kata Rafizi Putrajaya, kadar dasar semalaman OPR boleh dikakalkan pada 2.75% jika kadar inflasi negara mampu meredah dalam tempo beberapa bulan ini Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pengguna khususnya perlu memainkan peranan penting dalam memastikan kedudukan inflasi di negara ini Sebab itu saya terus terang bercerita tentang peranan pengguna mengenai inflasi Kalau kerajaan ambil keputusan bantu rakyat dengan mengakalkan OPR dan kalau BNM mengakalkan keputusan OPR kepada 2.75% dan sebagainya Risikonya ialah itu akan mendorong inflasi lagi Sebab itu kita kekalkan OPR 2.75% kalau keputusan BNM begitu dan untuk masa akan datang Kalau OPR 2.75% maka inflasi kekal meredah dalam Januari, Februari Itu akan menunjukkan OPR boleh kekal pada 2.75% untuk kita meredahkan inflasi katanya dalam sidang media di sini pada Rabu Justru, beliau melihat semua pihak perlu bersama-sama melakukan sesuatu terhadap harga makanan dan barangan bagi meredahkan inflasi negara It's a win-win kepada orang ramai dan negara Sebab itu penting untuk kita melakukan sesuatu mengenai harga barang makanan dan barang siap yang kita beli di hotel Karena ini adalah the main component that drives the inflation Ujarnya sebelum ini Bank Negara Malaysia BNM melalui jawatan kuasa dasar monetary MPC membuat keputusan mengejut dengan mengakalkan OPR pada paras 2.75% Selepas 4 kali kenaikan secara berturut-turut sejak Mei tahun lalu Kenaikan OPR bermula pada Mei, Julai, September, dan November dengan peningkatannya sebanyak 25 mata asas kepada 2.75% berbanding paras rekod terendah 1.75% sebelumnya